Selegram Melisa Zahra rupanya tidak hanya menjadi korban perselingkuhan suaminya, RK dengan seorang pria tapi juga menerima perlakuan KDRT. Suami Melisa Zahra ternyata melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, hingga hasil visum terdapat bagian wajahnya yang mengalami benjol 8 cm. Tak hanya itu, sejumlah tubuh Melisa juga mengalami luka-luka. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Melisa saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Net Atalk, Sabtu, 15 Juli 2023. Diceritakan oleh Melisa bahwa KDRT itu bermula saat ia, sang suami, dan teman-temannya pergi bersama dengan menggunakan mobil. Pada saat itulah, ia mengaku jika teman suaminya menunjukkan sesuatu di handphone ke RK. Merasa curiga, Melisa secara spontan langsung merebut handphone itu hingga membuatnya sangat terkejut. Dia pun langsung menanyakan ada hubungan apa RK dengan temannya. Dikatakan oleh Melisa bahwa tangan bekas penganiaan dari sang suaminya pun masih berbekas hingga kini. Mirisnya lagi, semua penumpang di mobil itu pun bahkan tak ada yang mau menolongnya. Tak henti sampai di situ, bukan berniat untuk menolong justru sang supir ini malah meledeknya. Kemudian, kasus ini telah dilaporkan Melisa Zara ke Polres Kediri Kota terkait dugaan tindak pidana KDRT. Melisa Zara melengkapi bukti laporannya terhadap RK dengan membawa hasil visum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!